Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Berita terkini SBS Audio program Bahasa Indonesia untuk Rabu 21 Agustus 2024. Politisi federal akan menghadapi konsekuensi atas perilaku buruk berdasarkan Undang-Undang baru yang akan diperkenalkan ke Parlemen. Undang-Undang tersebut akan membentuk Komisi Standar Parlemen Independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dan membuat rekomendasi sanksi. Rekomendasi tersebut perlu disetujui oleh Parlemen dengan hukuman termasuk pemotongan gaji sebesar 5% dan pemecatan dari komite. Menteri Urusan Perempuan Kathy Gallagher mengatakan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan standar. It's all about improving workplace conduct in this building and making sure that where there is bad conduct or poor conduct, misconduct that there's appropriate sanctions and enough deterrent to stop that behavior from happening. We've done a huge amount of work across the parliament with all representative groups Parlemen akan menerima laporan kemajuan tahunan pertama mengenai rencana nasional untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak pada hari ini. Laporan tersebut menyerukan agar laki-laki menjadi bagian dari setiap aspek untuk mengakhiri kekerasan dengan lebih banyak intervensi yang dibutuhkan untuk laki-laki. Komisaris Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Keluarga, dan Seksual Michaela Kronin bertemu dengan lebih dari 300 organisasi dan individu tahun ini karena layanan berjuang untuk memenuhi permintaan meskipun ada pendanaan dari pemerintah. Asisten Menteri untuk Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Justin Elliott mengatakan laporan tersebut merupakan pengingat akan tantangan yang dihadapi perempuan. Proyek energi terbarukan terbesar di Australia telah mendapatkan persetujuan lingkungan dari pemerintah federal. Sun Cable Australia Asia Powerlink akan mencakup ladang tenaga surya berkapasitas 4 gigawatt, jalur transmisi sepanjang 800 km, dan kabel bawah laut. Menteri Lingkungan Hidup Tanya Pilbersek mengatakan proyek tersebut akan meningkatkan ekonomi Northern Territory dan mengangkat status Australia dalam energi terbarukan. Ladang tenaga surya seluas 12 ribu hektare tersebut berpotensi untuk menyediakan listrik bagi 3 juta rumah, tetapi sebagian dari energi tersebut akan dialihkan ke Singapura. Lokasinya akan berada di bekas stasiun peternakan di dekat Tenan Creek. Politisi dan orang tua meminta pemerintah federal untuk meningkatkan pendanaan sekolah negeri. Serikat Pendidikan Australia bergabung dengan Menteri Pendidikan dari New South Wales, Victoria, South Australia, SCT, dan Queensland, serta orang tua dan siswa sekolah negeri di halaman gedung parlemen pagi ini. Mereka meminta pemerintah untuk berkomitmen pada janji mereka untuk mendanai sekolah negeri secara penuh. Pemerintah federal telah menawarkan untuk mendanai 22,5 persen sekolah negeri. Kelombok tersebut mendorong agar jumlah tersebut meningkat menjadi 25 persen. Presiden Serikat Corinna Hathor mengatakan negosiasi mengenai pendanaan sekolah perlu diselesaikan sekarang. Kita mempunyai 2,6 miliar pelajar di seluruh negara. Pelajar yang telah dihubungkan selama beberapa generasi, selama beberapa dekade, untuk sekolah negeri. Pemerintah yang di atas pemerintah Albanese untuk meningkatkan pendanaan mereka menjadi 22,5 persen tidak cukup baik. Sebuah laporan menemukan banyak warga Australia membayar langganan yang tidak lagi mereka perlukan hanya karena mereka merasa terlalu sulit untuk membatalkannya. Pusat Penelitian Kebijakan Konsumen mengatakan masalah ini mempengaruhi satu dari sepuluh warga Australia dengan satu dari tiga orang ditekan untuk tidak berhenti berlangganan. Pusat ini mensurvei seribu warga Australia dan menguji kebijakan pembatalan berbagai perusahaan mulai dari berita dan retail hingga kebugaran dan penyuntingan foto. Separuh dari orang yang disurvei melaporkan menghabiskan lebih banyak waktu dari yang diharapkan untuk mencoba membatalkan langganan. Tiga perempat mengatakan mereka memiliki pengalaman negatif. Chani Kota, wakil CEO di pusat di balik penelitian ini menjelaskan beberapa strategi yang digunakan. Mereka menggunakan multiple complex screens mereka menggunakan a feature called dark patterns which basically is features that are added into websites and apps to make it really difficult for people to navigate their own choice. Often it's steering them into a choice that's profitable for the business but ultimately not in the best interest of the consumer. And what that leads to is that you're not able to implement the choice that you've actually made when you say I want out. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken mengatakan negaranya menentang pendudukan jangka panjang Israel di Gaza. Ia mengatakan usulan gencatan senjata dan perjanjian pembebasan Sandra yang kini disetujui Israel mencakup jadwal yang jelas untuk penarikan pasukan dari jalur Gaza. Blinken menyampaikan komentar tersebut saat meninggalkan Doha setelah perjalanan singkat ke Mesir dan Qatar. Kedua negara telah bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memediasi perundingan Gaza. Blinken mengatakan sekarang saatnya untuk mencapai kesepakatan. Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Delayl Abimanyu. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook. PEMBICARA 3 PEMBICARA 5 PEMBICARA 6 Terima kasih.